Intro Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh Seperti biasa kita akan mendengarkan dan menyaksikan terlebih dahulu Video singkat yang akan disampaikan oleh saya Uthman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala Kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita telah mendengarkan tadi ya video singkat Yang disampaikan oleh saya Uthman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala Semoga Allah SWT menjaganya Tentang inkar hadithatul isra'u al-mi'rad Bagaimana hukum bagi orang yang mengingkari isra'u dan juga mi'rad Beliau mengatakan tadi hukumnya adalah kufur Suatu kekufuran Namun perlu kita ketahui Isra'u dan mi'rad ini meyakininya Mengimaninya adalah suatu kewajibannya Dan diantara keimanan seseorang itu Keimanan yang mencakup, mendasar Dia harus meyakini ini Karena Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Isra'u ayat pertama Allah mengatakan disini Allah yang berfirman ya Mengatakan langsung memang kejadian Isra' dan juga mi'rad ini adalah Betul-betul terjadi Ketika seorang mengingkari ini Maka dia telah Mengingkari Al-Quran Mengingkari Al-Quran Berarti Dia telah melakukan sebuah kekufuran Karena Allah mengatakan tadi Maha Suci Allah Yang memperjalankan hambanya Pada malam hari, leilat Dari mana? Minal masjidil haram Ila masjidil aqsa Dari masjidil haram Sampai ke masjidil aqsa Masjidil haram di Makkah Dan masjidil aqsa di Palestine Memang secara akal itu tidak mungkin Namun agama Islam ini Tidak semua harus dibangun Menurut Akal kita dan juga hawa nafsu kita Tidak semuanya Tidak harus sesuai dengan akal dan pikiran kita Karena memang jarak antara Makkah Dan juga Palestine sangatlah jauh Sekitar 1200 km Kemudian al-mi'raj Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Memperjalankan Rasulullah Dari masjid haqsa Sampai ke sidratul muntaha Dan Allah turunkan disitu Syariat solat 50 solat Kemudian Rasulullah meminta keringanan Meminta keringanan Sampai menjadi 5 solat Dan dikalikan 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi 50 solat Jadi Peristiwa ya Isra' dan mi'raj ini Memang betul-betul terjadi Dan beliau katakan tadi Siapa yang mengingkarinya Maka dia telah kufur Dan dia harus bertawabat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbicara tentang Kapan itu isyad mikrat Kapan tanggalnya Itu tidak Ada tanggal yang betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan Ada yang mengatakan Satu tahun sebelum Hijrah Atau satu tahun Kenabian Dan sebagainya Dan itu semua Tidaklah benar Karena memang Rasulullah S.A.W. Dan juga orang Arab Saat itu tidak Meyakini ya Ataupun tidak terbiasa Mengkultuskan tanggal Atau Membuat tanggal-tanggal tertentu Pada Perayaan-perayaan tertentu Umpamanya Mereka tidak terbiasa Seperti itu Kecuali hari raya Hari raya besar mereka saja Seperti itu Jadi Ada orang mengatakan Isra' di tanggal sekian 27 16 Dan sebagainya Itu tidak Bisa dibenarkan Karena tidak berdasarkan Dalil yang Benar Seperti itu Jadi intinya Kita kaum muslimin Sebagai Seorang muslim Yang hakiki Yang yakin kepada Allah S.W.T Dia harus mengimani Peristiwa Isra' dan Miqrad Dan itu terjadi hanya Pada satu malam saja Ya Hanya satu malam Walaupun perjalanan yang jauh Ditempuh oleh Rasulullah S.A.W. Itu sangat mudah Bagi Allah S.W.T Untuk membuat itu Karena segala sesuatu itu Mudah bagi Allah S.W.T Karena Allah S.W.T Sanggup melakukan apa saja Jadi kita kaum muslimin ya Kaum muslimin harus mengimani Peristiwa Isra' dan Miqrad Dan tidak ada yang Mengingkari Isra' dan Miqrad Kecuali mulhid Kecuali orang-orang yang ateis Tidak meyakini adanya Tuhan Namun ketika dia meyakini Adanya Tuhan Yaitu Allah S.W.T Maka dia harus mengimani ini Karena mengimani dengan adanya Peristiwa Isra' dan Mi'raj Itu adalah suatu Suatu kewajiban Suatu yang harus kita Imani dan juga kita laksanakan Ada pun Sebagai penghormatan Melaksanakan Perayaan-perayaan tertentu Atau acara-acara tertentu Dan dikhususkan di bulan Rojab Atau ibadah-ibadah tertentu Dikhususkan pada bulan Rojab Karena mereka meyakini Di bulan Rojab inilah Rasulullah Isra' dan Miqrad Maka itu tidak Dibenarkan Karena hukum asal Dalam beragama itu Hukum berasal Dalam beragama Terkhusus Ibadah Adalah haram Haram kita beribadah Kecuali Ada dalil yang menunjukkan Bahwa ibadah itu Diperintahkan Jika tidak Maka tidak Dibolehkan Seperti seorang Memanya Merayakan perayaan tertentu Tidak boleh Karena kita sudah Ditetapkan Memiliki dua perayaan Dalam agama Islam Idul Adha Dan juga Idul Fitri Maka tidak boleh Bagi kita menambah Perayaan-perayaan yang lain Karena ketika kita Menambah perayaan Dengan perayaan yang lain Maka Seolah-olah kita menganggap Bahwasannya syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Syariat yang belum sempurna Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada kita Al-yawmu aqmaltu lakum dinakum Wadmamtu alaikum ni'mati Waraditulakum ul-islamadina Allah telah mengatakan Hari ini Saya sempurnakan bagimu agama Agama Allah sudah sempurna Maka tidak perlu kita tambah Kita tambahi Baik dengan Tambahan ibadah Tambahan perayaan Ya Itu tidak boleh Kita tambah-tambahi Kita cukuplah Beribadah Sesuai apa yang Allah perintahkan Apa yang Rasulullah perintahkan Jangan kita tambah Jika kita melakukan Seperti ini Mencukupkan apa yang Datang dari Allah Dan apa yang datang Dari Rasulullah Misalnya kita akan Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan kemudahan Dan juga Mendapatkan Pertunjuk dan juga Hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tampai Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke segmen kedua Dalam program Tanya Syekh Kita akan menonton terlebih dahulu Video singkat ya Yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis Tentang orang-orang yang sombong Al-Kibir Muharram Wa la tamshi fil ardi maraha Inna ka lan takhriqa al-arda wa lan tablughal jibala Tula Al-Kibir Muharram 孖 Allah subhanahu wa blonda la Fe toteut posible Al-Kibirlar Al-Kibir wahrab Ata Almak Al-Kibirah 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 Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kibirah yastahak ذلك ولا yastahak ذلك ila Allah jala wa'ala itu tersemeh bermutakabr emma gair Allah fala yahak lahu an yetakabr maa ayan kan la yahak lahu an yetakabr yetakabr ala mada khasata ibn adem yetakabr ala mada kama kala tuzihi baca wotaktuluh sharqa yetakabr ala mada kharaj mn mkharaj albun mertain fi hayatih min abih o min amih yetakabr ala mada fallahu tbarak wa'ala tarda iblyse min rahmatih wmanhu sumye iblyse ay mublyse alais min rahmat Allah tbarak wa'ala lahan hu tkabr ala amr Allah tbarak wa'ala kala fahbitt minha fama yakun laka an tatakabr fiha fakhruj innaka minas sagirin fajaa alhukmu minallahi tabarak binakid qasdihi takabbar ja'alahu sagiran dalilan haqira subhanahu wa ta'ala sahabat sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita telah menyaksikan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman al-Khamis hafizhu Allah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya beliau menjawab pertanyaan dari jamaah beliau yang bertanya kenapa orang-orang sombong itu tidak dimasukkan ke dalam surga kemudian beliau yang membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala ka'udu billahi minasyaitan irrajim wa la tamshi fil ardi maraha innaka lantakhriq al-arda walantablugh al-jibala tula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong ini adalah pelarangan innaka lantakhriq al-ard karena engkau tidak bisa menembus bumi tidak ada yang bisa menembus bumi walantablugh al-jibala tulah dan engkau tidak akan mampu setinggi langit maksudnya tidak akan mampu mencapai tingginya langit tingginya gunung maksudnya maksudnya manusia itu akan tetap rendah tidak pernah setinggi gunung seperti itu jadi tidak boleh kita sombong dan beliau katakan al-kibir muharram sombong itu diharamkan dalam agama islam jadi tidak boleh bagi kita sombong karena disebutkan dalam hadis rasulullah s.a.w dari sahabat yang muli Abdullah bin Mas'ud rasulullah s.a.w bersabda jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu masih ada kesembongan walaupun sebesar biji sawi kecil biji sawi kecil namun jika ada itu kesembongan sebesar biji sawi itu di dalam hati seseorang maka dia tidak akan masuk surga maka seseorang bertanya kepada rasulullah s.a.w kala rajul inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu khasanan wa na'alahu khasanatan wa ni'alahu khasanah kala inna allaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa gomtun nas ruha muslim sambungan hadis ini seorang bertanya tadi kepada rasulullah s.a.w bagaimana ya rasulullah jika seorang itu ingin memiliki pakaian yang bagus pakaian yang indah dan juga memiliki sandal atau sepatu dan sejenisnya yang bagus maksudnya apakah dia termasuk sombong seperti itu maka rasulullah menjawab inna allaha jamil yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan berarti memakai baju yang rapi bersih cantik bagus itu bukan berarti seorang itu ditunjukkan ataupun sebagai bukti seorang itu adalah sombong namun bisa saja dengan pakaian yang mewah dia sombong kepada temannya bisa namun tidak semuanya orang yang memakai pakaian yang rapi bagus itu karena sombong tidak kemudian rasulullah mengatakan al-kibru kesombongan itu apa baturul haq wa gomtun nas baturul haq yaitu tidak mau menerima kebenaran wa gomtun nas dan menganggap orang lain itu remeh hina dihadapan dia jadi kita ketahui rasulullah menyebutkan kita definisi sombong sombong itu dua saja baturul haq tidak mau menerima kebenaran ketika kita sampaikan kepada dia kebenaran qalallah wa qalal rasul firman Allah dan firman rasul sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau menerima berarti ini adalah kesombongan kemudian yang kedua gomtun nas menganggap orang lain itu hina menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dirinya menganggap orang lain itu tidak mampu seperti dirinya menganggap orang lain memiliki kemampuan lebih rendah daripada dia ini adalah suatu kesombongan yang harus dijauhi oleh setiap manusia karena kesombongan itu adalah diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qalallahu azzawajal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berarti hadis ini adalah hadis kudsi kesombongan adalah ridai pakaianku kata Allah subhanahu wa ta'ala berarti manusia itu tidak boleh sombong karena kesombongan itu mudlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wal azzamatu izari wal azzamah keagungan dalam hadis selain disebut wal azzu dan keperkasaan keagungan adalah izari kainku siapa yang sombong maksudnya siapa yang ingin menyayangi Allah dengan melakukan kesombongan maka apa yang dia dapatkan maka saya akan lemparkan dia ke dalam api neraka karena kesombongan itu mudlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh bagi manusia untuk sombong jadi tidak ada alasan bagi seorang itu untuk sombong sebagaimana beliau mengatakan tadi dari ucapan manusia tu'limuhul tidak ada alasan bagi dia untuk sombong serangga saja menggigit dia dia sudah merasakan sakit dan bahkan dia bisa mati ketika tenggelam seorang berlayar di laut dan dia tenggelam dia bisa mati dengan tenggelam tersebut jadi apa yang dia sombongkan laut saja dia tidak bisa lawan atau kolam atau sungai dia tidak bisa lawan dia bisa tenggelam di sungai apa yang perlu dia sombongkan kemudian dan juga dia masih memiliki keringat yang bau jadi manusia itu memiliki keringat yang bau apa yang dia sombongkan saya yakin semua manusia itu memiliki keringat dan itu bau dan tidak disukai oleh orang lain jadi apa yang membuat dia sombong terutama beliau tekankan tadi dia dilahirkan dari dua jalan air kencing maksudnya disebabkan dua jalan air kencing yaitu dari kemaluan orang tuanya dan bapak dan ibunya jadi dia terlahir dari min ma'in ma'in dari air yang hina yaitu mani yang mana-mana itu orang tidak suka mencium aromanya dan bahkan memegangnya pun orang tidak suka hina jadi apa yang perlu dia sombongkan jadi kita manusia seharusnya bersifat rendah hati tidak boleh bagi kita menyombongkan diri di hadapan orang lain menyombongkan bahwasannya saya yang lebih bagus lebih utama lebih pintar dari kalian semua kalian semua adalah orang bodoh kalian semua adalah orang yang ketinggalan kalian semua adalah orang yang tertinggal umpamanya maka itu tidak dibolehkan menyombongkan diri di hadapan orang lain karena kita semua ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan Allah semua sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang memedahkan kita derajat dengan yang lain adalah ketakwaan inda akramakum inda allahi atkakum sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara manusia ini semua adalah orang yang paling bertakwa karena Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ija ila ajasamikum walakin yanduru ila kulubikum Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kecantikan ketampanan kalian ya namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana hati kalian apakah kalian bertakwa melakukan kebaikan itu yang Allah lihat karena Allah mengatakan karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna semua manusia itu sempurna dipandangan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dipandangan manusia tidak seorang yang tidak punya kaki umpamanya dipandangan Allah itu sempurna dipandangan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna seorang yang buta dipandangan Allah itu sempurna maka tidak ada yang boleh kita ejek kita hina kita caci ya karena belum tentu yang memiliki tubuh yang bagus wajah yang tampan wajah yang cantik lebih dekat dengan Allah dengan orang-orang yang tidak memiliki telinga memiliki kaki banyak kita lihat orang-orang penghapal Quran namun dia buta hanya kita lihat orang-orang yang rajin sholat namun dia pincang sedangkan orang-orang yang memiliki itu semua memiliki nikmat itu semua dia tidak pernah sholat tidak mau puasa tidak mau berzakat jadi intinya tidak ada yang perlu kita sombongkan karena sombong itu adalah sifat Allah SWT siapa yang mau sombong maka Allah akan tenggelamkan dia di dalam api neraka na'am selamat menikmati sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT kita kembali ke segmen ketiga dalam program Tanya Sheikh kita akan dengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis Hafizhullah Ta'ala kemudian nanti kita terjemahkan kemudian kita jelaskan kenapa لماذا لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدる ما يعلم الغيب النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم وهذا هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ذلك سكت التزم وكانت تقول ما كنت أتصور أن الله ينزل فيي قرآنا Tapi aku sehat Tapi aku bisa kurang Aku menemukan Aku bisa kurang Aku kurang Aku sehat Katal Dia berkati Aku sehat Aku sehat selamat menikmati 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 dan menikmati datang sehingga sehingga kemudian maka mendengar maka kemudian muncul orang menikmati menikmati mis toh mis toh menikmati tidak menikmati 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 mis toh menikmati menikmati siapa menikmati 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 sehingga sehingga menikmati sehingga lama perbincangan berdiri seorang sahabat dari suku Khazrat maka dia mengatakan engkau pendusta engkau pendusta kata Ubadah jika dari kamu tidak akan memenggalnya maka seperti itulah perbincangan perbincangan yang lama sampai hampir ribut antara Aus dan Khazrat maka Rasulullah SAW pun menenangkan mereka sehingga mereka tenang ya sehingga mereka merasa tenang dan sampai 15 hari ya ya 15 hari Aisyah masih tetap di rumah Rasulullah SAW jadi 15 hari kabar ini masih belum ada bantahan dari Rasulullah SAW maka Aisyah meminta kepada Rasulullah minta izin agar dia tinggal di rumah ibu dan bapaknya saja yaitu di rumah Abu Bakar Sitiq dan Ummul Mu'in Aisyah senantiasa menangis karena dia merasa tidak melakukan itu dan memang tidak melakukan itu ya setelah 30 hari ya sebulan setelah 30 hari maka Rasulullah SAW datang ke rumah Ummul Mu'minin Aisyah radiyallahu anha dan Rasulullah mengatakan jika engkau wahai Aisyah memang tidak melakukannya tidak melakukannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskanmu namun jika engkau memang betul-betul melakukan apa yang tersebar ya maka minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha pengampun maka Ummul Mu'in Aisyah mengatakan jika saya katakan saya telah melakukannya padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui saya tidak melakukannya maka Allah membenciku dan jika saya katakan saya melakukannya kalian akan membenarkanku kata Ummul Mu'minin Aisyah kata Ummul Mu'minin Aisyah dan sebelum itu Ummul Mu'minin Aisyah mengatakan ketika Rasulullah mengucapkan seperti tadi Wahai Bapakku Abu Bakar belalah saya dihadapan Rasulullah s.a.w. maka Abu Bakar mengatakan saya tidak mengetahui apa yang saya mau ucapkan terhadap Rasulullah begitu juga ibunya begitu juga ibunya belalah saya wahai ibu dihadapan Rasulullah maka ibunya mengatakan saya tidak mengetahui apa yang saya katakan dihadapan Rasulullah s.a.w. kemudian Ummul Mu'minin ya mengatakan ya sebetulnya tadi ya sangat panjang ya kita singkat saja dia mengatakan saya terus menerus menangis ya sampai saya menganggap air mata saya itu telah habis air mata saya itu telah telah habis seperti itu karena tidak ada yang mempercaya dia bahkan orang tuanya saya pun tidak mempercaya dia bahkan suaminya ya tidak mempercayainya seperti itu maka tiba-tiba ya Rasulullah s.a.w. menggigil ya mengeluarkan keringat meneteskan keringat seperti jatuhnya mutiara seperti itu sebagaimana Rasulullah mendapat wahyu seperti itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Rasulullah akan menggigil ya menjatuhkan keringat padahal pada saat itu kata umum ini adalah musim dingin ya musim dingin mustahil seorang keringatan mustahil seorang keringatan namun Rasulullah keringatan maka Rasulullah s.a.w. mengatakan abshir ya berbahagialah wahai Aisyah karena Allah s.w.t. telah membebaskanmu maka bapaknya dan ibunya mengatakan bersyukurlah bersyukurlah kepada Rasulullah wahai Aisyah maka Aisyah mengatakan saya tidak akan bersyukur kepada saya bersyukur kepada Allah s.w.t. jadi intinya umbil mu'minin tidak mengetahui ayat Al-Quran akan turun kepada dia ya sampai 10 ayat seperti itu turun ayat Al-Quran menjelaskan membebaskan dia dari keburukan-keburukan itu kemudian Abu Bakar as-siddiq bersumpah saya tidak akan memberikan napkah kepada mu mulai dari sekarang maka Allah bantah dia dengan firman Allah s.w.t. wala yak tal ulul fadliminkum yang memiliki kebaikan janganlah menutupi kebaikannya karena Allah s.w.t. maha pengampun dan juga maha pengasih ya penutup ayat ini maka setelah itu berbakat bersumpah dia akan menapkah lagi mistah karena mistah yang telah menyebarkan berita kebohongan itu ya bersama orang-orang munafik kemudian setelah itu umbil mu'minin merasa bahagia merasa senang karena dia mendapatkan keberkahan dia mendapatkan pembebasan dari keburukan itu langsung dari langit langsung dari Allah s.w.t. dan kasus berita kebohongan ini adalah kasus yang betul-betul membuat sedih umbil mu'minin dan hikmahnya adalah diketahui siapa orang-orang munafik ya orang-orang yang menginginkan keburukan tersebar di kalangan kaum muslimin na'am Allah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. kita telah menyelesaikannya segmen ketiga apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai habis jika itu benar itu dari Allah s.w.t. dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan kudaan iblis aku lukau lihada wa astagfirullah liwalaikum wa lisaira al-muslimin wa astagfiruhu inna huwa al-ghafurur raheem Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh